Hampir si minggu pasca klaim Presiden Amerika Serikat mendukung Yerusalem menjadi ibu kota Israel, ketegangan semakin terasa di Palestina. Ratusan warga tepi barat kembali berkumpul di luar gedung perwakilan Amerika Serikat untuk lancarkan protes. Ketegangan juga terjadi dekat wilayah pendudukan dekat Beth El, tepi barat. Aksi protes warga disambut aparat Israel dengan tembakan gas air mata. Bahkan rombongan media dan para medis pun tak luput dari sasaran tembakan gas air mata. Warga Palestina berusaha melawan dengan alat seadanya. Sementara di jalur Gaza, puluhan perempuan berdemo sambil menenteng senjata. Mereka juga membakar replika bendera Amerika sebagai tanda protes terhadap kebijakan Trump. Langkah Trump menimbulkan reaksi panas tak hanya warga Palestina, tapi juga negara yang tergabung dalam Liga Arab. Rencana kedatangan Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence ditolak mentah-mentah oleh berbagai negara Arab termasuk Mesir dan Palestina. Aksi demonstrasi juga terjadi di Brussels, Belgia. Sejumlah demonstran berunjuk rasa di depan markas Uni Eropa. Demonstrasi ini bertempatan dengan kehadiran Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dalam pertemuan dengan Forum Perdana Menteri Negara-Negara Uni Eropa. Tak hanya menggelar pembicaraan dengan Forum Perdana Menteri Negara Anggota Uni Eropa, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu juga menggelar pembicaraan tertutup dengan Ketua Dewan Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Federica Mohairini. Usai pertemuan, Mohairini menyampaikan sikap Uni Eropa yang menyesalkan keputusan sepihak Amerika Serikat dengan mendukung Jerusalem sebagai ibu kota Israel. Uni Eropa juga memastikan komitmen mereka dalam pencapaian perdamaian antara Palestina dan Israel. Sebelumnya Rabu waktu Washington DC, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan dan menandatangani pernyataan resmi Amerika Serikat mendukung Jerusalem sebagai ibu kota negara Israel. Sikap sepihak ini menuai polemik dan protes jumlah negara yang menuding, Amerika Serikat telah melanggar resolusi PBB terkait upaya pencapaian pendamaian Israel-Palestina. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.